Intro Merespon bencana banjir yang terjadi di Desa Malepea, Kecematan Aror Selatan, Kabupaten Alor pada Rabu 3 November 2021 silam, pemerintah Kabupaten Alor siap menggelonturkan dana tak terduga dari Kas Pemda untuk memulihkan kondisi di wilayah bencana. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Dr. Andus Soni O. Alelang saat ditemui di ruang kerjanya. Menurutnya, saat ini pemerintah masih melakukan perhitungan berapa besar dana yang akan dikucurkan untuk membangun kembali berbagai fasilitas yang rusak dan ketika perhitungan selesai, kegiatan rehabilitasi akan mulai dilaksanakan. Untuk mendukung semua penanganan yang ada di lapangan, itu kami punya dana tak terduga yang bisa kami gunakan sementara ini dalam perhitungan kebutuhannya ketika itu selesai, ya semua kegiatan rehabilitasi bencana yang sudah terjadi ini akan kita jalan dengan baik. Disampaikan oleh Alelang bahwa pasca terjadinya bencana, pemerintah Kabupaten Alor sudah menyeluruhkan sejumlah bantuan berupa sembako dan bantuan darurat lainnya. Sejumlah fasilitas masyarakat maupun fasilitas umum lainnya yang rusak seperti persawahan, irigasi, dan normalisasi kali menurut Alelang akan segera dibangun oleh pemerintah. Dukungan-dukungan berupa bahan sembako sudah kami arahkan ke sana dan terus akan kita dukung lagi dengan bantuan-bantuan yang lain yang masih nanti juga masih bisa ditangani oleh pemerintah daerah. Kerusakan yang lain adalah ada disitu memang daerah persawahan, ada 7 hektare sawah itu terendam, ya tentunya itu berakibat sawah itu tidak bisa diteruskan lagi, tentu harus diperbaiki supaya ditanami kembali untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Selain itu, kerusakan terjadi pada saluran irigasi kurang lebih 200 meter, itu dari dinas PU sudah turun lihat dan akan diambil langkah-langkah untuk pelangganan. Normalisasi kali kita buat. Normalisasi kali kita buat supaya ketika banjir lagi nanti tidak lagi masuk dan mengenangi pemukiman, dia bisa mengikuti normalisasi kali yang sudah kita buat nanti. Terkait status bencana, menurut Alelang, hingga kini pemerintah Kabupaten Alor belum meletapkan status bencana sebab kondisi di Malepiah masih terkendali. Untuk menjadi kejelasan bagi semua pihak bahwa sampai dengan hari ini pemerintah daerah belum meletapkan status bencana itu. Apakah darurat, apakah siaga, apakah waspada. Karena menurut pemerintah daerah berdasarkan hasil pemantauan, itu masih bisa dalam penanganan secara rutin oleh pemerintah daerah. Sudah selaku pemerintah daerah, pejabat-pejabat dari OPD teknis, sudah kami arahkan untuk melakukan tugas-tugas lapangan, pendanganan-pendanganan pendahuluan. Demikian laporan Timkom.info.tv online. Terima kasih telah menonton!